Kita beralih ke informasi lain setelah 6 hari menjabat sebagai Wali Kota Medan Ahyar Nasution diberhentikan melalui rapat paripurna DPRD Kota Medan Sumatera Utara. Ahyar tercatat sebagai Wali Kota dengan jabatan tersingkat di Indonesia. Melalui rapat paripurna DPRD Kota Medan di gedung DPRD Medan Sumatera Utara, Ahyar Nasution akhirnya diberhentikan sebagai Wali Kota Medan periode 2016-2021. Ahyar Nasution baru 6 hari menjabat sebagai Wali Kota Medan Definitif. Sebelumnya Ahyar Nasution merupakan wakil Wali Kota Medan yang mendampingi Zulmi Eldin dalam Pilkada Medan tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, Eldin tersandung kasus korupsi hingga Ahyar diangkat menjadi PLT Wali Kota Medan selama 16 bulan sejak Oktober 2020. Ahyar dilantik menjadi Wali Kota Medan 11 Februari lalu. Ahyar berpesan kepada Wali Kota Medan terpilih Bobi Nasution agar mewujudkan visi misi kepemimpinan dalam roda pemerintahan sesuai kampanye Pilkada. Prinsipi kepemimpinan ke depan sudah punya rencana-rencana. Saya tidak ingin mengintervensi apa rencana mereka. Tidak pada tempatnya. Kami mempersilahkan wujudkanlah visi-visi yang telah disampaikan pada waktu itu. Kami persilahkan. Jabatan Ahyar sebagai Wali Kota Medan selama enam hari tercatat sebagai kepala daerah dengan masa jabatan tersingkat di tanah air. Dalam Pilkada Medan, Ahyar Nasution maju sebagai calon Wali Kota Medan menantang Bobi Nasution menantu Presiden Joko Widodo. Sebagai petahana, Ahyar dikalahkan Bobi yang ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Medan tahun 2020. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan.